Terima kasih. 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 efektif itu bisa mendorong minat dari siswa untuk bisa lebih mencintai adat istiadat kita atau budaya selama ini kan tentang memakai baju adat ini sudah sudah lama sekalipun itu tidak menjadi aturan, saya pikir kita sebuah keluarga menghadapkan kajatan perintahan, pasti yang lain sudah jadi bukan kalau yang baru menimbulkan budaya cinta kepada budaya kita anak-anak sejak ini sudah diperkenalkan sama orang tua, bahkan kadang-kadang masih kecil waktu itu semuanya berita jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru dan seperti yang awal saya katakan bahwa harus nih kajian adat ini menjadi sesuatu yang saya rasakan yang memang 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 tertentu yang bisa diperkenalkan selanjutnya yang kedua ada yang kurang yang selama ini anak-anak sudah memakai pakaian juga baju adat di hampir setiap tahun tapi ada yang belum ditaklukkan adalah memberikan edukasi terhadap anak-anak yang tidak ada di baju adat di sekitar terus itu yang dibikin terutama dan seringkan nilai-nilai itu anak-anak bisa pahamai bukan dengan selain memakai terus nilai-liba anak-anak jadi menurut di edukanya dengan sering melihat sebenarnya mereka sudah tahu tentang belayanya sendiri jadi yang kita mempertengarikan membentukkan krim bagaimana jadi oke ya proses itu juga banyak kepada adalah edukasi atau misalnya isatuan pendidikan itu membentuk memang seenggak bulan itu berbicara soal budaya itu lebih lebih menyenang jadi kita tidak hanya pakai baju terus kita jadi mengerti berapa terlalu apa namanya terlalu segera terlalu mungkin terlalu berharap terlalu ekspektasinya mungkin berlebihan yang lebih memungkinkan adalah kalau memang ingin kita membentukkan anak-anak terhadap budaya ya memang harusnya setiap saat itu dilakukan oke tapi selama ini sebenarnya ini harus dikonfirmasi kepada dinas pendidikan ya kita sendiri mungkin karena sudah lama ya meninggalkan bangun sekolah SDSMP seperti apa ya sekarang atau Ibu pernah melihat atau mendengarkan hal itu dari rapat-rapat dengar pendapat seperti apa sekarang untuk kurikulum kebudayaan di sekolah-sekolah ya Bu Bu iya itu menarik sekali belum kita lihat tetapi di Makassar sendiri hampir ya 4 tahun belakangan yang lalu ini bahasa daerah itu sempat hilang ini yang menjadi sepatutan kami di kondisi 0 bagaimana anak-anak mencintai budaya kalau misalnya bahasa daerah itu hilang, ada saja bahasa daerah itu belum begitu memahami budaya kita kan kita tidak bisa berkira ya, anak-anak itu lebih suka budaya-budaya asing karena tampilan budaya-budaya asing itu menarik, sempat tampilan karena budaya kita itu terlalu jadi memang tampilan tentang budaya yang bersendiri kita harus mengikuti sama jadi misalnya dibuat di sekolah kayak opa-opa gimana cara mempresentasikan ya ini menurut saya keren sih kalau bicara seorang budaya karena dari budaya itu lah kita nampinya bisa tahu bagaimana anak-anak kita dan banyak hal yang sekarang ini akhirnya menjadi bias banyak yang hilang dari yang muncul sekarang jadi kita bicara budaya ini sebenarnya tidak hanya berbicara pakaian ya budaya itu luas و bagaimana berkumpul kata bagaimana bersikap bagaimana budaya adalah bagaimana kebiasaan di suatu di suatu di suatu itu memang dilakukan secara keuntungan itu sebenarnya yang harus jadi esensi ya bukusnya aja ya sebenarnya bukusnya aja salah satu, salah satu, salah satu yang harus melindungi juga anak-anak jadi, pertama kali itu tidak bisa juga langsung mengatakan bahwa anak-anak harus karena selesai berada jadi dia mengerti, jadi dia boleh mengerti, misalnya tidak, ini masih hal yang misalnya kecil tapi hal itu akan menjadi sesuatu yang bisa bagi orang itu, bahkan terkait juga penggunaan jadi tenangnya disitu juga, jadi apa namanya perlulah dibiarkan ulang, kita akan bisa diskusikan sendiri tentang negara jadi memang harus seiring sejalan, smart city people seperti yang disampaikan oleh Ibu Yeni pengenalan dan pembelajaran, ini harus dua-duanya berjalan periringan kalau kenal saja tapi tidak tahu sebenarnya makna dibalik itu kan juga percuma ya Ibu ya tidak mendalam saya sih lebih bagus kurang kali anak-anak dikenalkan tentang simbri jadi kita kan salah satu juga budaya, wariswa budaya itu yang harusnya mereka tahu karena di dalam simbri itu sendiri adalah banyak pesan-pesan moral di dalam ini yang sebenarnya menjadi tantangan kita adalah budaya anak-anak mengeluarkan tanah-anak yang tidak pantas mereka menganggap bahwa sesuatu itu bahasa gaun di luar biasa yang disekai apalagi kalau itu menjadi salah satu pemikiran itu budaya kita yang dikenal bagaimana gadis-gadis Sulawesi itu kemarin dan kemarin kita harus tetap dipertahankan bagaimana cara apa namanya dan hal ini juga menuntut peranan yang besar dari para guru di sekolah ya karena pengenalan ataupun menjadi seorang siswa yang berkarakter berbudaya itu kan menunjukkan juga kualitas dari pendidikan kita sebenarnya kan di Makassar ataupun Sulawesi Selatan nah ini yang mungkin juga Ibu Yeni bisa memberikan tangkapannya ya sejauh mana sekarang nih untuk upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan di kota Makassar ya saya pikir tentang pendidikan memang selalu harus diingkatkan ya harus dioptimalkan pendidikan itu sendiri menjadi PPR kita sekarang ini adalah bagaimana meningkatkan kapasitas guru karena salah satu sumber utama adalah bagaimana guru itu sendiri masih ya pemberlakuan untuk sertifikasi guru itu kita melihat ya pada hari ini sudah banyak hal yang banyak berubah apalagi dengan adanya guru itu merdeka maka bagaimana anak itu tidak lagi menjadi COVID tetapi juga itu terlibat di dalam dunia tapi cara-cara sebahagian guru ya masih memperlakukan anak-anak bagaimana yang belum mau ini harusnya kita tahu juga apa sih kemampuan anak-anak apa sih keinginan mereka jadi ada apa namanya jadi pendidikan itu dua anak jadi tidak hanya satu anak jadi ini memang yang pendidikan dalam hutan dan yang pendidikan adalah penggiasaan-penggiasaan dan selain itu tentu saja yang harus dibidikan kan adalah kolomorasi yang menarik kalau juga dari penganggaran untuk pendidikan kalau juga dari penganggaran untuk pendidikan kan sebenarnya relatif besar juga ya bu ya sih memang dia besar tapi memang besarnya anggaran itu lebih banyak kepada ya itu ke mana peruntukannya lebih banyak kepada yang wajib-wajib ya pembangunan fisik mungkin fisik sekolah itu termasuk ya salah satu yang paling banyak itu ya tentu saja adalah penjangan sertifikasi ya gaji dan bagaimana tentang operasional pendidikan itu sendiri sehingga kelihatannya besar 20% tapi lebih banyak kepada pembelanjaan yang sudah penting jadi sementara yang kita tahankan anggaran bisa juga untuk menambah kapasitas buruk dan yang menjadi tantangan juga sementara adalah ketika buruh diharapkan yang mungkin meningkatkan kapasitas dengan biasanya ada sebuah lembaga atau organisasi asli yang mungkin dilarangkan tentang bagaimana meningkatkan kapasitas hmm kadang-kadang juga buruh-buru mikir-mikir terlalu ya kadang-kadang sudah ada sertifikasi jadi minta maaf ya ini hanya pandangan saya benar-benar saya juga salah dalam mengundang bahwa lebih banyak pada polisi iya 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 ini kita break dulu ya untuk sesi pertama di perbincangan di hari ini di parlemento untuk anda yang nantinya akan menyaksikan perbincangan kita ini akan kita share ke YouTube Smart City Makassar anda juga bisa nanti bisa melawan tanya jawab bisa meninggalkan jejak disitu untuk menanyakan apakah ada pemikiran-pemikiran lain ya dari anda terkait aturan-aturan tentang pendidikan lah atau bagaimana upaya-upaya dari pemerintah untuk bisa meningkatkan pendidikan termasuk juga bagaimana tangkapan anda terhadap aturan Permendikbud Ristek nomor 50 tahun 2022 yang salah satunya disitu mengatur tentang anak-anak sebaiknya memakai baju adat di salah satu hari ya setiap bulan ya di sekolah oke kita akan lanjutkan kembali perbincangan di parlemento terima kasih